Pertemuan ini digelar sebagai langkah awal untuk berkoordinasi antara pelatih tim nasional dengan klub terkait dengan agenda dan sinkronisasi jadwal yang akan dihadapi sepanjang tahun ini. Sebanyak 14 klub hadir dan ikut dalam pertemuan yang digelar di kantor PSSI Jakarta selama kurang lebih satu jam. Sebelum 2019 dan juga д fieldah什麼 ada 보여드�ian di bagian berkembara berkaitan dari antara kabel berkaitan untuk memperkenalkan berkaitan berbentara. Segini mengenai beberapa wahan doa tahun yang menikmati dan berkaitan berkaitan dengan berkaitan berkaitan berkaitan. Dan berkaitan berkaitan dengan baik ketika berkaitan dengan klub berkaitan yg tepat yang lain. Bersiauf harap berkaitan dengan selama pekerja, tapi hanya kita berkaitan dengan tahan sepatu. So, it was a good meeting. The response has been very good. I mean, the explanation, I have a job to do. It's my responsibility to put the best players to represent Indonesia on a football pitch. And I have to use other people's players to do that. So, like I say, there needs to be that understanding and respect that I've got a job to do, but I have to respect the clubs have a job to do as well. So, we know some of the frustrations, we know some of the problems, we know some of the issues. But if we can talk it out and make sure that we both have respect for each other, then I think we can get a long harmony in harmony as opposed to resentment against each other. It's really not the one that's not positive in any way. So, making sure that everything is positive and that we can work together for the benefit of the national team as well as the clubs themselves. Empat klub absen ada dalam pertemuan ini. Dua di antaranya perwakilan Persija Jakarta dan PSM Makassar, yang tengah mengikuti gelaran AFC Cup 2019. Serta tim Kalteng Putra dan Perseru-Serui juga bernalangan hadir. Pertemuan antara pelatih Simo dengan perwakilan klub pun direspon positif oleh klub-klub peserta Liga 1 2019. Lihatkan bahwa saya mau membangun sebuah komunikasi yang baik ya. Cukup intens dengan kita tim pelatih karena video juga dua tahun terakhir di Bayangkara. Saya ingat ya tahu persis apa yang kita mengalami sehari-hari dalam klub. Dan ini adalah sebuah inisiatif yang sangat baik. Kita berharap ini menjadi langkah awal dan terus melulus untuk kemajuan tim NARS dan juga kesehatan kita dari klub juga. Sama mungkin ya dengan cara federasi dari tahun-tahun sebelumnya juga sama mungkin. Tapi ini dengan adanya diskusi ini pelatih tim nasional senior dengan pelatih-pelatih klub di Indonesia jadi sangat positif untuk mengarah kebaikan internasional dan klub sendiri ke depannya. Di tahun 2019, tim nasional putra senior Indonesia akan menghadapi beberapa agenda penting yakni kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Dunia. Untuk itu, skuad Garuda pun akan menjalani sesi pemusatan latihan di Perth, Australia pada 7 hingga 17 Maret 2019. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!